Hari ini penyidik Barat Skrim Polori memeriksa Presiden dan mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Kita bergabung dengan Agi Kurnia Sandi di Barat Skrim Polori. Agi, apa saja materi pemeriksaan hari ini? Agi? Selamat siang, Raja Dilan Saudara. Hari ini memang polisi kembali memanggil sejumlah petinggi dari ACT ataupun Aksi Cepat Tanggap dan juga mantan dari Presiden ACT yang saat sebelumnya sempat menjabat. Tadi sekitar pukul 10, lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, tadi mantan Presiden ACT ataupun Ah Yudin ini sudah datang di Barat Simpoli. Tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari Ah Yudin ini mengatakan bahwa Ah Yudin ini masuk ke ruang pemeriksaan Barat Simpoli menggunakan pintu lain, tetapi yang disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum Ah Yudin mengatakan bahwa pemanggilan ini merupakan pemanggilan kedua. Karena sebelumnya Reza, Ah Yudin ini sempat diperiksa pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu ataupun pada hari Jumat yang lalu. Kalau kita review hasil pemeriksaan hari pertama ataupun pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh Barat Simpoli terhadap Ah Yudin, ini mengenai pemeriksaan materinya adalah terkait dengan legalitas, kemudian juga identitas dari ACT. Kemudian juga yang disampaikan oleh pihak Barat Simpoli bahwa meminta agar sebenarnya pihak Ah Yudin ini membawa sejumlah dokumen ataupun berkas terkait dengan keuangan dan juga operasional. Tetapi tadi juga kami sempat tanyakan langsung kepada kuasa hukumnya, apakah berkas yang diinginkan oleh kepolisian ini dibawa atau tidak, ternyata dari pihak kuasa hukumnya ini tidak membawa dokumen-dokumen yang diinginkan oleh kepolisian. Padahal, polisi ini meminta agar dokumen keuangan kemudian juga operasional ini diminta untuk mengetahui apakah memang benar ada dugaan penyalahgunaan, dana bantuan yang telah diselewengkan oleh pihak dari ACT, tapi sayang ini tidak dibawa oleh pihak dari Ah Yudin ataupun dari pihak dari ACT. Kemudian juga selain Ah Yudin, nanti juga akan ada pemeriksaan terkait dengan presiden yang saat ini menjabat, presiden ACD, yaitu ini adalah Ibnu Kahar, dan juga ada dua manajer yang nanti yang diperiksa adalah manajer keuangan dan juga operasional. Demikian, Reza.